Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Sinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang baru saja rilis di bioskop yang berjudul Argyle. Yang dirilis pada tahun 2024. Di film kali ini akan menceritakan seorang wanita yang merupakan penulis novel mata-mata terkenal. Namun ternyata semua kisah novel yang ia tulis selama ini malah menjadi kenyataan. Dan hal itu menimbulkan masalah yang sangat rumit bagi dirinya. Bagaimana keseruannya? Yowes tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Ellie Conway. Yang merupakan penulis novel mata-mata terkenal yang berjudul Argyle. Argyle digambarkan dengan sosok yang gagah, tinggi, dan tampan seperti saya. Dalam ceritanya, Argyle sedang menjalankan misi untuk menangkap seorang teroris bernama Legrange. Namun sayang ia ketahuan dan anak buah Legrange yang ada di ruangan tersebut sudah menodongkan senjata kepada dirinya. Beruntung, rekan Argyle yang bernama Geira membantu dengan mereta sistem sehingga Argyle pun bisa kabur dengan sangat mudah. Namun baru saja keluar, Legrange sudah keluar terlebih dahulu dan menembaki mereka berdua sehingga Geira pun terkena tembakan. Argyle mencoba menyelamatkannya, namun atasannya meminta Argyle untuk meninggalkan Geira dan segera mengejar Legrange yang saat ini sedang kabur. Argyle kemudian menggunakan mobil melewati atap rumah warga. Namun sayangnya, Legrange masih bisa kabur dari kejaran Argyle. Sayangnya, Legrange berhasil kabur, tapi Argyle segera meminta bantuan rekannya sebut saja John untuk menangkap Legrange yang menuju lokasinya. Hanya dengan tangan kosong, John akhirnya berhasil menangkap Legrange. Legrange kemudian diinterogasi untuk memberitahu siapa orang yang sudah menyuruhnya untuk melakukan kejahatan yang ternyata itu adalah atasan Argyle sendiri. Sehingga Argyle dan John pun yang sudah tahu semua memutuskan untuk keluar membuat mereka berdua akan dikejar-kejar oleh divisi polisi. Sedangkan Legrange sendiri bunuh diri setelah memberikan informasi tersebut. Begitulah kira-kira cerita novel milik Ellie dan buku itu adalah seri keempat dari Argyle. Dan para fans Ellie sudah tak sabar untuk menunggu kisah Argyle selanjutnya dalam seri kelimanya. Malamnya Ellie segera melanjutkan seri akhir dari Argyle di rumahnya yang ada di pinggir danau ditemani dengan kucing kesayangannya bernama Alfie. Kisah Argyle berlanjut saat ia menyewa seorang hacker jenius untuk mencari file induk milik divisi yang berisi semua kejahatan anggota divisi. Dan setelah itu novel pun berakhir. Keesokan harinya, ibu Ellie bernama Ruth menelpon jika keseluruhan kisah Argyle sangatlah bagus. Namun pada bagian endingnya sangat menggantung dan Ruth meminta Ellie untuk memikirkannya kembali. Karena ending dari Argyle sangat menggantung dan hal itu bisa mengecewakan para fans. Oleh karena itu, ibu dan ayah Ellie berniat mengunjunginya agar Ellie bisa mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan kisah Argyle. Setelah itu, Ellie pun segera merubah cerita Argyle. Namun karena masih belum mendapat inspirasi karena kurang ngopi, Ellie pun masih kurang serak dengan ending yang ia buat saat ini. Keesokan harinya, Ellie akhirnya memutuskan untuk pergi mengunjungi ibunya menaiki kereta api. Karena ibunya masih lama jika pergi ke rumahnya. Dan tak lupa Ellie membawa kucing kesayangannya. Di tengah perjalanan, Ellie dihampiri oleh satu pria gondrong bernama Aidan. Ia asal duduk dan SKSD dengan Ellie. Meski begitu, Ellie mencoba tak menghiraukannya. Dan mereka berdua pun saling membaca buku tak mempedulikan satu sama lain. Setelah beberapa lama, Aidan akhirnya sadar jika buku Argyle yang ia baca ditulis oleh orang di depannya. Dan mereka pun berbincang satu sama lain. Aidan kemudian mengaku sebagai mata-mata. Dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Ellie dari mata-mata divisi. Yang membuat Ellie sangat kebingungan. Karena penglihatannya berubah-ubah dari Aidan menjadi Argyle. Serta bagaimana bisa Aidan bisa mengetahui tentang divisi. Tak lama kemudian, benar saja. Beberapa orang di kereta yang sama mulai menyerang Ellie. Entah apa tujuannya. Tapi yang pasti, Ellie mengetahui tentang sesuatu yang sangat penting. Ellie lagi-lagi melihat Aidan sebagai Argyle. Ellie yang ketakutan mencoba untuk kabur. Tapi Aidan berjanji jika ia akan melindunginya. Sayangnya, karena terlalu banyak agen divisi. Membuat mereka berdua pun terpojok. Tapi Aidan tak kehabisan akal. Dan mereka pun berhasil kabur menggunakan parasut. Singkat cerita, Ellie sampai di kediaman Aidan. Di sini, akhirnya Aidan memberitahu. Jika saat ini, Ellie sudah diincar oleh divisi. Namun, hal itu membuat Ellie semakin bingung. Hingga akhirnya, Aidan mengatakan. Jika semua cerita novel Argyle yang ditulis oleh Ellie selama ini adalah kisah asli. Dan dianggap oleh para agen divisi adalah sebuah ramalan yang mutlak bagi mereka. Direktur divisi yang sangat kejam bernama Ritter sedang memburu Aidan. Karena ia tahu lokasi file induk yang sudah dipesan dari hacker bernama Bakunin. Selama lima tahun lamanya, Aidan sudah mengawasi Ellie secara diam-diam. Dan saat ini, di kediaman Ellie sudah didatangi oleh anak buah Ritter. Setelah itu, mereka segera menuju Pandara untuk pergi dari sana. Karena tidak aman. Di tengah jalan, Aidan mengaku. Jika ia adalah Argyle dalam bukunya. Dan ia adalah orang yang sudah menyewa Bakunin untuk mendapatkan file induk. Namun, saat akan ketemuan dengan Bakunin, Bakunin malah tidak datang. Oleh karena itu, Aidan mengajak Ellie pergi ke London agar Ellie bisa menulis kisah selanjutnya dari novelnya. Agar ramalan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di London. Tempat yang seharusnya Bakunin menyerahkan file-nya kepada Aidan. Aidan kemudian meminta agar Ellie segera menulis kisah selanjutnya. Namun, hal itu sangatlah susah karena diperlukan penelitian dan lain-lain terlebih dahulu untuk menulis kisah selanjutnya. Dan hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, Aidan terus memaksa karena kisah selanjutnya akan menyelamatkan nyawa Ellie. Tapi sayangnya, Ellie ketahuan karena salah satu fans yang ada di sana melakukan live streaming tentang keberadaan Ellie. Sehingga, Ritter mengetahui lokasi Ellie dan membaca gerak bibirnya untuk mendapatkan informasi. Setelah berpikir cukup lama, Ellie akhirnya sadar jika ponsel sekali pakai yang sebelumnya didapat untuk menghubungi Bakunin adalah petunjuknya. Karena di dalam ponsel tersebut terdapat sebuah chip yang bisa mendeteksi lokasi Bakunin. Namun, ponsel sekali pakai itu sudah dibuang oleh Aidan karena dianggap sudah tidak digunakan lagi. Namun, Aidan mempunyai cara lain untuk menemukan lokasi Bakunin. Dan dengan bantuan Ellie, mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Bakunin. Begitu juga dengan Ritter yang juga mendapatkan lokasinya. Sesampainya di TKP, mereka berdua malah mendapati kamar apartemen yang lusuh. Dan Aidan menganggap jika Bakunin tidak mungkin tinggal di sana. Namun, Ellie yakin jika ada ruangan tersembunyi. Hingga akhirnya, Aidan menginjak lantai. Dan di sana mereka akhirnya menemukan sebuah buku catatan milik Bakunin beserta kunci kapal. Masalah kemudian datang karena anak buah Ritter dengan senjata lengkap sudah datang untuk menghabisi mereka berdua. Beruntungnya, mereka berdua berhasil sembunyi di bawah lantai. Sampai akhirnya, kucing Ellie mengeong membuat Aidan tak ada pilihan lain selain menghabisi mereka semua. Tapi, lagi-lagi Ellie melihat sosok Aidan sebagai Argyle yang bertubuh kekar. Aidan akhirnya berhasil menghabisi mereka semua dan anak buah Ritter terus berdatangan. Mereka berdua kemudian keluar dan segera menghabisi para musuh yang terus berdatangan. Ellie pun ketakutan dan berlari menuju atap. Di atap tak ada pilihan lain selain lompat. Karena masih ragu, Alfie dibuat uji coba apakah aman di bawah. Dan setelah aman, mereka pun segera lompat dan kabur menggunakan kapal milik Bakunin. Setelah itu, mereka beristirahat di sebuah hotel. Dan Ellie masih terus berimajinasi melihat sosok Argyle. Sedangkan di sisi lain, Aidan membaca buku catatan milik Bakunin yang akan membongkar semua kejahatan divisi. Kemudian, saat Aidan di kamar mandi, Ellie tak sengaja mendengar Aidan menelpon seseorang. Dan Aidan sudah lelah dengan semua ini dan ingin menghabisi Ellie. Mendengar hal itu, Ellie pun segera kabur sambil membawa buku dari Bakunin. Ellie kemudian menghubungi ibunya. Karena saat ini, ia ada di London karena sedang ada masalah besar. Dan ia sudah tak punya uang beserta pasport untuk pergi dari London. Sehingga Ruth dan suaminya berniat menghampiri Ellie yang ada di London. Singkat cerita, Ellie akhirnya bertemu dengan ibunya. Dan ayahnya ternyata adalah Ritter sendiri. Kemudian, Ellie pun menceritakan kronologi ia mendapatkan masalah. Dan di sana, Ritter meminta buku milik Bakunin. Dan segera merekamnya menggunakan kacamata khusus. Tapi tiba-tiba, Aidan datang untuk menyelamatkan Ellie. Tak disangka, Ruth malah mendotongkan senjata kepada Ellie. Aidan tak ada pilihan lain dan segera menghabisi Ritter dan juga Ruth. Ellie yang tak ada pilihan lain pun mengikuti Aidan agar selamat. Dan Ellie tak sempat membawa kucingnya. Di tengah jalan, Ellie sangat sedih karena kedua orang tuanya tewas. Terlebih lagi, orang tua yang ia cintai malah ingin menghabisinya. Namun meski begitu, Aidan segera menenangkan Ellie. Ellie yang ketiduran akhirnya sampai di Perancis. Dan akhirnya, mereka berdua sampai di kediaman seorang pria bernama Alfred. Yang merupakan mantan kepala CIA. Sekaligus, pelatih dari Aidan. Alfred kemudian mengajak Ellie untuk berkeliling sebentar. Dan saat sampai di ruangan rahasia, sebuah fakta akhirnya terungkap. Jika Ellie adalah anak didi Alfred. Yang merupakan mata-mata terbaik dunia. Bernama Rachel. Tentu saja, Ellie panik dan tak percaya akan hal itu. Ellie segera meminta kejelasan kepada Aidan. Pada akhirnya, Aidan pun mengatakan yang sebenarnya. Ellie sebenarnya Argyle itu sendiri. Dan dialah yang janjian ketemu dengan Bakunin. Sedangkan Aidan adalah sosok dari John. Namun tiba-tiba, Ellie ditemukan dalam keadaan terluka hingga koma. Setelah sadar, divisi pun mencuci otak Ellie dan menganggap Ritter dan Ruth adalah orang tuanya. Serta alasan Ellie koma yaitu terjatuh saat bermain ski. Sedangkan Aidan mengawasi Ellie secara diam-diam dari kejauhan selama lima tahun. Dengan buku catatan Bakunin, Alfred akhirnya menemukan lokasi flash disk berisi file induk yang disimpan oleh Bakunin di Timur Tengah dan dijaga oleh seseorang bernama Sabah Al-Badar. Diketahui Sabah adalah teman Ellie dulunya dan Ellie diminta untuk berbicara langsung dengan Sabah. Meskipun takut, Ellie tak ada pilihan lain selain menjalankannya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di kediaman Sabah dengan pengamanan yang super ketat. Di sana, akhirnya terungkap jika dulunya Aidan dan Ellie adalah sepasang kekasih hingga saat Ellie koma. Aidan tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu Ellie mengingat dengan sendirinya. Kemudian, Sabah pun memanggil Ellie untuk bertemu. Saat bertatap muka, Sabah sadar jika saat ini Ellie sudah menyamar dengan baik menjadi penulis novel. Membuat Sabah cukup ragu tentang Ellie sebenarnya. Namun pada akhirnya, Ellie berakting seperti orang yang kejam seperti dirinya di masa lalu. Membuat Sabah akhirnya mengakui jika Ellie masih seperti dulu dan segera memberikan flash disknya. Setelah itu, Ellie pun membuka file induknya. Tapi setelah itu, Ruth tiba-tiba ada di sana juga. Ruth ternyata masih hidup karena saat ditembak oleh Aidan, ia sudah memakai rompi anti peluru. Aidan dan Ellie kemudian diajak untuk berbincang. Di sana Ruth mencoba membantu Ellie untuk mengingat masa lalunya. Yang ternyata, sebelumnya Ellie sudah menghabisi bakunin setelah mendapatkan filenya. Dan kediaman bakunin tiba-tiba meledak, membuat Ellie akhirnya koma. Setelah mengingat kejadian tersebut, mereka pun pingsan karena minumannya sudah diberi obat tidur. Beberapa saat kemudian, Ellie akhirnya terbangun di markas divisi. Dan ia disambut oleh Ritter. Ellie dipaksa untuk memberitahu lokasi Alfred. Karena Ritter berniat untuk menghabisinya. Namun, ya karena Ellie sebelumnya kediduran, ia pun tak tahu sama sekali tentang lokasi Alfred. Aidan yang juga disandra juga tak mau memberikan informasi sama sekali. Pada akhirnya, Ellie mau membantu Ritter untuk mencari lokasi Alfred. Ritter sempat tak percaya dan mencoba mengancamnya untuk menghabisi kucingnya. Namun, Ellie sama sekali tak peduli. Kemudian, mereka pun menghampiri Aidan yang sudah babak pelur. Dan Ellie mencoba memujuk Aidan agar mau bicara. Namun, Aidan sama sekali tak peduli dan sudah siap untuk mati. Ellie yang ingatannya sudah kembalipun langsung menembak Aidan yang tepat di dadanya. Membuat Ritter yakin jika Ellie adalah agen yang sedia. Ellie kemudian punya cara sendiri untuk mencari keberadaan Alfred melalui satelit yang dimiliki oleh divisi. Di waktu yang sama, ternyata Aidan masih hidup karena pelurunya tidak menembus jantung. Dengan cepat, ia segera mengambil sundikan adrenalin dan langsung menghabisi para penjaga di sana. Setelah berhasil menemukan lokasi Alfred, Ellie ketahuan mengirim file induk kepada Alfred. Yang ternyata selama ini ia pura-pura acting agar bisa kabur. Setelah melombukkan Ruth dan juga Ritter, Ellie bergegas mengambil kucingnya dan ia segera kabur menuju gudang senjata. Tak lama kemudian, Aidan juga ada di sana dan ia dibuat marah karena Ellie sudah menembaknya. Namun Ellie mengaku jika ia menembak tidak tepat di jantungnya sehingga Aidan tidak tewas sampai sekarang. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk menghabisi semua para penjaga yang ada di sana agar bisa kabur. Setelah melakukan persiapan, aksi mereka berdua pun dimulai dengan membantai seluruh penjaga divisi menggunakan bom asap warna-warni yang membuat Ritter sangat kesal karena para penjaganya yang dibabat habis-habisan oleh mereka berdua. Asap kemudian berhasil dihilangkan, membuat mereka berdua kabur menuju ruang mesin dan aksi tembak-tembakan pun kembali terjadi. Aksi tembak-tembakan akhirnya berhenti karena minyak mentah mulai tumpah dan jika kena tembakan akan meledakkan tempat tersebut. Para penjaga kemudian menggunakan pisau dan mulai mendekat. Namun karena Ellie mantan pemain ski, ia pun menempelkan pisau di sepatunya dan mulai membantai semua penjaga menggunakan sepatu tajamnya dan menari-nari di atas minyak mentah. Setelah itu, mereka segera ke ruang kontrol untuk mengirim file induk kepada Alfred agar bisa membuktikan kepada dunia tentang kejahatan divisi. Namun ternyata aksesnya ditolak dan Ritter sudah sampai di sana. Tapi tiba-tiba, kucing Ellie pun menyakar-nyakar Ritter hingga pingsan. Mereka berdua kemudian segera keluar dan tidak disangka ternyata mereka selama ini berada di kapal. Ellie kemudian segera mengirim file induk melalui satelit kapal. Namun masalah kembali muncul. Ellie dikendalikan oleh Ruth dengan sebuah lagu dari kotak musik yang merupakan pencucian otak sebelumnya. Sehingga Ellie pun menghentikan proses pengiriman file dan juga mulai menghabisi Aidan. Namun karena Aidan sangat mencintai Ellie, ia pun tak rela untuk melawan kekasihnya. Saat akan dihabisi, Ellie akhirnya tersadar karena ternyata Geira selama ini masih hidup dan segera melumpuhkan Ruth beserta menghancurkan kotak musiknya. Ternyata Geira masih hidup karena tembakan di awal film tak mengenai jantungnya dan ia secara diam-diam mengikuti Ellie sebelumnya. Setelah itu, mereka bertiga pun segera pergi dari sana dan berhasil meledakkan kapal divisi beserta file induk yang sudah dikirim ke Alfred. Kisah yang terjadi selama ini akhirnya ditulis menjadi seri terakhir novel Argyle dan novel Argyle akhirnya resmi tamat. Namun saat sesi wawancara, perilisan seri terakhir, terdapat salah satu fans yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan tokoh Argyle sesuai imajinasi Ellie. Di kredit scene, kita diperlihatkan 20 tahun sebelumnya jika ada seorang pria bernama Aubrey Argyle yang merupakan anggota organisasi bernama The Kingsman. Ya namun sayangnya saya tidak ada videonya jadi ya mohon maaf saya pakai gambar di film The Kingsman-nya sendiri. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Argyle 2024. Film yang memiliki banyak sekali plot twist yang wajib kalian tonton di bioskop kesayangan kalian karena rasanya akan berbeda jika lihat alur dengan lihat filmnya langsung. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.